Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan data arus laut seluruh dunia dan bagaimana cara menganalisisnya jadi yang pertama-tama kita buka websitenya yaitu erdaf jadi sini erdaf itu adalah server data yang memberi anda cara sederhana dan konsisten untuk mengunduh subkumpul kumpulan data ilmiah dalam pemakai file umum dan membuat grafik yang teka jadi disini kalau kita klik website itu sini ada view a list of 3060 dataset jadi sini kita klik jadi sini banyak data pada disini suhu dan salinitasi terus disini sampel telur dan ikan berkelanjutan kita disini cari yang karan Oke jadi disini kita ingin mengalisis data ini jadi sini kita akan mengolah data karen sini itu arus laut jadi yang kita pilih sini grab itu disini ada altitude-altitude dan longwitur untuk memasukkan titik mana yang kita ingin tujui saya disini menggunakan sum kita klik pada muka peta ini oke terus ini 8 kali jadi saya akan mencoba download arus laut daerah ini disini ada beberapa pilihan tipe data ada yang csp health dan lain-lain jadi kita disini pilih yang csp kalau itu kita lakukan download oke sebelumnya terdownload kita langsung buka jadi disini ada time altitude latitude longwitur wkaren dan vkaren jadi disini kita hide saja kita kolom ini kita langsung set kolom ini terus kita tambahkan kolom baru dikasih ini jadi altitude itu set altitude y longwitur x ini karen v ini kita delete semua kolom ini oke kita langsung set as ok kita langsung set as yes lalu kita buka asmed Oke setelah aslinya terbuka, kita cari file-nya di sini, kita cari kelas dulu terlebih dahulu untuk kita cari arus, ke kanan, grid filter kelas, oke, X, E, ini kita reset, terus penyimpanannya di arus, oke Oke setelah itu, ini sudah kita drag ke dalam, oke jadi ini data-nya, serta arus load-nya, jadi data-data ini kita bisa klik kembali, secara lebih spesifik, sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya